Tidak, namun, yang tidak Bruno duga adalah telepon rumah di mejanya tiba-tiba berdering. Dia meraih telepon dengan tidak sabar dan berkata dengan marah, ada apa? Simon dengan sabar memperkenalkan dirinya, Halo Bruno, aku Simon Ruthchild, kepala keluarga Ruthchild. Ceritamu, aku sudah mendengarnya, dan aku sangat menyesal karenanya. Petik 2. Bruno mengumpat dengan marah, dasar orang tua yang jahat, maafkan aku. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Tidakkah kamu hanya ingin aku mengubah kata-katanya untukmu? Biar ku beritahu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Kali ini, aku akan bertarung sampai mati bersamamu tanpa ada kemungkinan untuk mundur. Bruno di masa lalu tidak begitu berani. Namun, petunjuk psikologis Tama sangat kuat. Dan yang lebih penting, Bruno memang memiliki kebencian terhadap Ruthchild di dalam hatinya. Alasan mengapa dia bisa menekan semua kebencian di hatinya sebelumnya adalah sepenuhnya karena ketakutan akan status keluarga. Namun kini, ketakutan itu hilang. Oleh karena itu, meskipun Simon menelponnya secara pribadi, dia masih tidak memberinya wajah apapun. Saat ini, Simon benar-benar tidak menyangka Bruno akan berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi semakin dia melakukannya, semakin dia tidak berani membuat marah Bruno. Jadi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan sabar. Bruno, aku tahu kamu terluka. Ini merupakan penghinaan besar. Tidak ada yang bisa menerima hal semacam ini dengan tenang. Pada titik ini, Simon menambahkan, Tapi menurutku kita semua sudah dewasa. Dan di dunia orang dewasa, segalanya bisa diselesaikan melalui bisnis. Lagi pula, selama harganya cocok, tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi, kau hanya perlu menawarkan harga yang menurutmu akan memungkinkanmu mengesampingkan semua kebencian dan merasa puas sepenuhnya. Bruno bertanya dengan nada menghina, Apakah menurutmu martabatku sebagai seorang pria dapat dibeli dengan uang? Simon tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, Kalau harga diri memang tidak bisa dibeli dengan uang, lalu kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membeberkannya sampai sekarang? Bruno, aku tidak ingin menyianyikan waktu semua orang. Mari kita lakukan. Aku akan menawarkanmu harga tetap sebesar 100 juta dolar. Selama kau berhenti di sini, Hapus semua videonya, Dan akui kepada publik bahwa kau menghasut istrimu untuk merayu Mike. Pada saat yang sama, Kamu dengan sengaja mengunci Peter di ruang rahasia bawah tanah itu, Aku akan memberimu 100 juta dolar, Cukup bagimu untuk pergi kemanapun di dunia dan menjalani sisa hidupmu dengan nyaman. Dalam pandangan Simon, Tidak ada yang bisa bersaing dengan uang, Dan pertahankan prinsip di atas kepentingan. Kalau bisa berarti uang yang diberikan tidak cukup, Ia merasa bahwa di dunia ini, Setiap prinsip ada harganya. Namun ada prinsip yang sangat murah dan ada pula yang sangat mahal. Jadi, dia berkata pada Bruno lagi, Bruno, aku sangat memahami perasaanmu sekarang, Tetapi kau juga harus memikirkannya. Melawan kami sekarang memang akan membuatmu merasa bahagia. Tapi apa yang terjadi setelah kamu merasa bahagia? Tanpa keluarga Ruth Child, Penghasilanmu yang jutaan dolar setahun akan berkurang sepenuhnya menjadi nol? Dan kamu telah menyinggung kami. Tidak ada seorangpun di Eropa dan Amerika yang berani mempekerjakanmu, Dan bahkan menunggumu berakhir di jalanan dan menjadi pengemis. Tidak ada yang berani memberimu semangkuk nasi. Dan kamu tidak ingin berakhir seperti itu setelah membalas dendam, kan? Jadi aku sangat berharap kau dapat mencapai penyelesaian dengan kami Dan meninggalkan Amerika Serikat dengan membawa uang tersebut. Di dunia yang besar ini, kemana kamu bisa pergi? Mereka semua mempunyai tempat untukmu, Dan kau juga dapat menemukan lebih banyak wanita yang lebih baik dan lebih mudah. Dan singkirkan sepenuhnya hal-hal buruk ini, bagaimana menurutmu? 100 juta dolar jelas merupakan jumlah yang cukup besar untuk orang seperti Bruno. Dia melepaskan semua prinsip kekayaan. Namun kini, ia seperti pejuang idealis dengan keyakinan teguh. Di matanya, Martabat mengalahkan segalanya. Apalagi 100 juta dolar. Lalu bagaimana jika jumlahnya 10 miliar dolar? Dia tetap tidak akan menganggapnya serius. Jadi, Bruno berkata dengan nada tegas dan menghina. Simon, kamu terbiasa memberi harga pada segala hal. Dan kamu juga terbiasa bisa membeli semuanya. Tapi ini tidak termasuk martabatku, aku bisa hidup tanpa uang, aku bisa hidup tanpa wanita, dan bahkan bisa hidup tanpa saudara laki-laki kedua. Tetapi aku tidak bisa hidup tanpa martabat, jadi, tunggu dan lihat saja, aku pasti akan membuatmu membayar karena menginjak-injak harga diriku. Simon dengan cepat menambahkan, Bruno, apakah menurutmu 100 juta dolar tidak cukup? Tidak masalah, kita masih bisa mendiskusikan jumlahnya. Kalau tidak berhasil, bagaimana pendapatmu tentang 500 juta? 500 juta? Bruno berkata dengan nada menghina. Simon, sudah hampir waktunya bagimu untuk mencapai akhir hidupmu. 500 juta dolar AS ini, lebih baik simpan saja dan beli peti mati sendiri? Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan langsung mencabut saluran teleponnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ponsel di depannya sedang merekam video. Ini membuatnya merasa bahagia, dan rencana balas dendam lainnya muncul di benaknya. Di saat yang sama, mentalitas Simon mulai menggila. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan marah, sialan, sejak kapan seekor anjing pesek yang hanya tahu cara mengibaskan ekornya dan meminta makanan mulai menghargai martabatnya. Kali ini, putra sulung mengingatkan, Ayah, pengambil alihan tim hampir tiba. Dan Bruno yang bodoh ini tidak mau berdamai. Apa yang harus kita lakukan terhadap Peter? Simon menghela nafas tak berdaya. Aku awalnya ingin menyuap dia dengan uang dan membiarkan dia mengambil alih tim sementara Biro Penjara dan FBI memanfaatkannya. Ini belum sampai, jadi cepat cari cara agar Peter berbicara, dan kemudian kirim dia ke sel biasa. Sekarang sepertinya sudah terlambat. Putra tertua berkata tanpa daya, setelah Biro Penjara dan FBI mengambil alih Peter, mereka pasti akan memperkuat keselamatan pribadinya. Tetapi Peter tidak pernah membicarakan masalah Sifang Bao Zuan. Jika dia dilindungi, akan lebih mustahil lagi bagi kita untuk menanyakan keberadaan Sifang Bao Zuan. Simon sangat tidak berdaya dan berkata dengan emosi. Hal buruk seperti itu sering terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini. Dan itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya Sifang Bao Zuan. Keluarga Root Child kita telah mendapatkan kekayaan yang begitu besar dan terbang ke angkasa dalam 200 tahun terakhir. Sifang Bao Zulah yang berperan, jika kita tidak bisa mendapatkannya kembali, kekayaan keluarga pasti akan rusak. Jika keberuntungan mulai memburu, ini pasti akan menjadi krisis terbesar bagi kita dalam 200 tahun ini. Pada titik ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan dia memberi tahu putra sulungnya. Beri tahu bea cukai di seluruh Amerika, beri tahu Departemen Kulit Hitam dan Putih, dan semua kontak yang berhubungan dengan penyelundupan dan pengiriman. Selama ada petunjuk tentang Sifang Bao Zuan, kita harus menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Waktu akan memberi tahu kita apakah ada yang memberikan petunjuk yang benar untuk membantu kita menemukan Sifang Bao Zuan, aku akan menghadiahi mereka dengan hadiah 100 juta dolar. Kamu harus ingat, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Sifang Bao Zuan meninggalkan Amerika Serikat. Putra tertua berkata dengan cepat, Baiklah ayah, aku akan segera memberi tahu semua orang. Simon menambahkan, selain itu, kita harus bersiap menghadapi krisis hubungan masyarakat. Setelah Biro Penjara dan FBI tiba di penjara Brooklyn, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memeriksa jalan rahasia, menyelamatkan Peter, dan mengungkapkannya kepada dunia luar. Adakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya, kau harus mempublikasikan file Peter di internet terlebih dahulu agar orang-orang tahu bahwa alasan kita ingin memenjarakan Peter adalah karena dia mencuri arsip dan pusaka keluarga-keluarga Ruth Child kita yang telah diwariskan selama hampir 200 tahun. Meski pendekatan kami agak ekstrim, kitalah korban sesungguhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.